Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat kamu tidak ketahui, tetaplah berdoa, jauhi segala larangannya. Lukas 12 ayat 40 Berasal dari manapun Anda, latar belakang apapun Anda, apapun yang pernah Anda lakukan, secara apapun atau serusak apapun itu, Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat amat-sangat mengasihi Anda. Terlalu amat-sangat besar kasihnya bagi kita semua. Dia tidak peduli apa yang pernah kita lakukan. Dia terlalu sangat mengasihi kita. Asalkan kita mau datang pada dia. Kita mau minta pengampunan. Kita mau bertobat. Berbalik dari jalan kita yang tadinya jahat. Tadinya menyakiti hatinya. Kita berbalik. Kepada jalan-jalan, kepada firmannya yang kudus, yang benar. Sebab firmannya memberi hidup adalah jalan yang benar, yang harus kita tempuh. Bukan dengan kekuatan kita, tidak. Dia katakan, dia yang ada dalam kita. Dia yang akan membantu kita, memelihara kita, menolong kita, menghibur kita. Dia. Dia berjanji itu bagi kita semua yang mengikuti dia. Kenali Tuhan. Kenali dia. Dia pencipta kita. Kita ini buatan tangannya. Kita berharga di matanya. Melebihi apapun. Apapun yang pernah dia buat. Apapun yang pernah dia ciptakan. Kita melebihi jauh lebih berharga setiap dari kita. Siapapun anda. Besar, kecil, kaya, miskin, berdeka, atau hamba. Semuanya dikasihi Tuhan. Tanpa terkecuali. Saudaraku yang terkasih. Waktu ini. Adalah waktu kita untuk cepat-cepat datang pada Tuhan. Waktunya sudah tinggal lama lagi. Segera. Segera datang pada Tuhan. Saudara. Namanya adalah Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita semua yang ada di dunia ini. Juru Selamat kita hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Mesias Al-Masih. Hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Percaya. Percaya pada dia. Hanya dia. Batra kita. Keselamatan kita. Hanya dia. Kalau zaman Nuh itu air bah. Ini peringatan. Yang datang sebelum air bah itu nanti datang. Cepat berlari pada dia. Masuk pada batranya. Masuk ke dalam iman. Percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hanya iman. Yang membenarkan kita. Yang menyelamatkan kita. Segera. Saudara-saudaraku. Segera. Sebab waktunya sudah sangat singkat. Kedatangannya. Yang kedua kali. Penghakiman itu. Segera terjadi. Tahta pengadilan Allah. Sudah berdiri. Dan waktunya. Sudah sangat dekat. Terlalu banyak. Yang menyakiti hati Tuhan saat ini. Bahkan mereka yang menyebut diri mereka percaya. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Saudaraku. Kalian. Yang di luar Kristen. Ayo masuk. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Waktunya sudah sangat singkat. Sudah sangat singkat. Beri dirimu di baptis. Sebab baptisan. Itu ada kuasanya. Untuk meminta hati nurani yang murni. Langkah kita. Dicelup. Diselam. Di dalam air. Daging kita. Bukan yang lain. Daging kita. Dicelupkan di dalam air. Kita mati. Dengan Yesus. Dengan Kristus. Juru selamat itu. Dan kita dimantikan. Dengan Kristus. Juru selamat itu. Kita akan menerima karunia roh kudus. Roh yang suci itu. Kita akan dibaharui. Hati yang tadi keras. Akan menjadi hati yang daging. Hati yang lebuh. Hati yang mau taat. Kepada firman Tuhan. Ini firman kita. Ini kebenaran. Ini ada kuasa. Ini tidak bermain-main. Firman Tuhan. Dipaca setiap hari. Dan dilakukan setiap waktu. Sebab firman Tuhan ini. Akan hidup di dalam kita. Dan kita berjalan. Dengan iman. Dan roh yang menyala-nyala. Iman adalah. Minyak itu. Minyak yang kita terus pegang. Tidak kita berikan kepada siapapun. Tidak bisa. Iman. Tetap jaga. Ingat lima darah yang bijak. Lima anak gadis yang bijak. Minyaknya tidak bisa dikasih ke siapa-siapa. Iman itu. Kita tetap pegang. Tidak bisa. Tidak boleh kita jual. Tidak boleh kita berikan kepada siapapun. Itu sama dengan hak kesulungan. Yang akan kita terima nanti. Aluwaris sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu kehidupan kekal. Di surga. Saudara yang terkasih. Miliki iman. Minyak itu. Dan pelita. Rohmu tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia yang nyaturnya atas kita. Kita dapat melayani. Sesama kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini semua karena Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan saja. Saudara-saudaraku terkasih. Siapapun kalian. Datang pada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Kalian tidak akan merugi. Kalian tidak akan disesatkan. Jika kalian sungguh-sungguh percaya. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Rela pikul salib kalian. Menderita. Demi nama Yesus. Demi Injil Kristus. Menderita. Dianihaya. Disiksa. Di fitnah. Di ejek. Di olah. Sabahkan sampai dibunuh sekalipun. Tetap teguh. Di dalam Tuhan. Tetap suka cinta. Dan tetap mengasihi mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saudara. Sangkal diri kita. Bukan diri kita lagi yang menonjol. Tetapi ada Tuhan Yesus. Sebagai perlengkapan senjata terang. Yang kita kenakan. Kita berperang bukan dengan darah dan daging. Tetapi dengan roh-roh yang jahat itu. Yang mengkungkung pikiran manusia. Yang membuat manusia tidak mengerti akan firman Tuhan. Yang membuat manusia menolak akan firman Tuhan. Itu ada senjata terang. Kita yaitu Tuhan Yesus. Dia yang akan berperang bagi kita. Kita ikut dia setiap hari. Ingat saudara. Menjadi orang Kristen. Tidaklah enak. Tidaklah mudah. Tidaklah gampangan. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang hidup seturut dengan Tuhan. Seturut dengan rasul-rasul. Nabi-nabi. Yang pernah hidup sebelumnya. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap kuat. Yang sudah percaya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan mengambil tanda binatang itu. Tanda binatang itu setelah dan sementara dipasang. Oleh dunia. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh mengambilnya. Saudara pasti tahu apa maksud saya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan jangan pernah mundur. Sebab kita tidak berjalan sendirian. Ada tiang api dan tiang awan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu sekarang dan selamanya dia tetap sama. Yesus tetap berkuasa. Semuanya bertukuk lutut di hadapan dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan. Dialah Allah yang patut dipuji. Sampai selama-lama. Bapak ke dalam tanganmu. Aku menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang mendengar berita ini. Diberkati. Dipulihkan. Dikuatkan. Dibenarkan dan dikuduskan oleh iman percaya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa Bapak kau pelihara anak-anakmu. Dijauhkan dari segala yang jahat. Dari segala intimidasi kuasa kegelapan. Dipulihkan. Dikuatkan. Dilindungi. Disembunyikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus tutup bungkus mereka senantiasa. Kuatkan mereka senantiasa. Tambah-tambahkan iman mereka senantiasa. Tuhan. Masuk ke dalam kesusahan yang besar. Kami tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Roh Kudus meterekan kami. Sampai akhirnya. Sangka kalah terdengar. Kami naik. Kami diangkat. Masuk ke dalam rumah. Kemuliaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami berdoa. Haleluya. Amen. InsyaAllah. Tidak seperti kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Minggu depan. Tahun depan. Dan dekade berikutnya.